Lima partai menyatakan dukungan terhadap Presiden Jokowi sebagai calon presiden di Pilpres 2019. Partai pendukung Jokowi memberi sinyal mengajukan sejumlah nama untuk menjadi cawapres pendamping Jokowi pada Pilpres 2019. Jokowi Dodo hampir pasti melenggang menjadi calon presiden pada Pilpres 2019. PDI Perjuangan pun telah mendeklarasikan diri untuk mengusung Jokowi kembali. Sejauh ini lima partai telah menyatakan dukungannya kepada Jokowi. Mereka adalah Golkar, P3, Hanura, Nasdem, dan PDI Perjuangan. Jika ditotal dengan merujuk hasil pemilu 2014, suara pendukung parpol Jokowi mencapai 52,21 persen. Masing-masing partai pun mendekati Jokowi seakan memberi sinyal kepada Jokowi agar disandingkan menjadi pendamping di Pilpres 2019. Dari partai Hanura, ketua umumnya Wiranto telah dideklarasikan menjadi calon wakil presiden. Ketua umum P3, Roma Hurmuzi, juga terlihat melakukan sejumlah pendekatan pada Jokowi. Tercatat, Romi pernah ditanya soal sosok cowok pres oleh Jokowi di acara Rakenas Hobulwatan. Kemudian juga saat menghadiri acara di Pondok Pesantren, Situ Bondo. Saat itu, Jokowi dan Romi kompak menggunakan sarung. Sementara itu, Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartanto, juga sempat diundang untuk mengobrol bersama di sana negara oleh Jokowi. Erlangga tidak mengungkap apa yang dibicarakan keduanya. Ketua Umum PKB, Muhammad Iskandar, terlihat dekat bersama Jokowi saat diajak meresmikan kereta bandara. Cahimin juga terlihat selalu berada di samping Jokowi dalam beberapa kesempatan. Terakhir, Ketua Umum Pan, Zulkif Lihasan, pernah mengajak Presiden Jokowi untuk buka puasa bersama di kediamannya pada tahun 2017 lalu. Tim Liputan, Berita 1.